Intro Sejak pandemi covid-19 yang melanda Indonesia, pemerintah mengambil kebijakan untuk melaksanakan sekolah secara online ataupun virtual. Hal ini tentu saja menuai pro dan kontra, banyak pihak menilai bahwa sekolah online sangatlah tidak efektif. Sejak pandemi covid-19 yang melanda Indonesia, pemerintah mengambil kebijakan untuk melaksanakan sekolah secara online ataupun virtual. Hal ini tentu saja menuai pro dan kontra, banyak pihak menilai bahwa sekolah online sangatlah tidak efektif. Oleh karena itu, Wakil Ketua DPRD Provinsi Riau, Agung Nugroho, selaku koordinator Komisi 5 yang membidangi pendidikan, melakukan rapat internal membahas sekolah tetap muka. Agung Nugroho mengatakan, sekolah tetap muka bisa terwujud, namun tergantung vaksinasi yang saat ini sedang digencarkan pemerintah. Dengan komisi 5 tadi, rapat internal, itu dengan saya, kutu pertinatornya, terkait membahas belajar tetap muka ini. Jadi ini juga tergantung dari kekuatan dari jumlah vaksin kita ini. Jadi nanti kalau memang betul-betul sudah siap, dan mungkin dari orang tua yang rentan, juga anak-anak sudah dipaksin ini, mungkin kita akan segera mendorong bagaimana sekolah tetap muka ini bisa terlaksana. Dan memang saya lihat memang kami kemarin reses, hampir seluruh masyarakat itu meminta untuk dapat sekolah ini sudah tetap muka. Faktanya yang berada di lapangan, siswa-siswi yang tidak sekolah tetap berkerumun di lingkungannya. Maka dari itu sekolah tetap muka bisa dimulai dengan protokol kesehatan yang ketat.